assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel berjumpa lagi dengan saya pada channel ini pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga kita akan berdiskusi sharing dan saling berbagi informasi yaitu mengenai fakta tentang hubungan antara Lesti dan Rizky ini akan menjadi pembelajaran bagi hari untuk menjadi yang terbaik buat Lesti kedepan nanti keputusan Lesti dan Rizky untuk mengakhiri jalinan cinta mereka sangat disayangkan oleh para penggemar keduanya sebelumnya telah banyak yang berharap bahwa keduanya akan langgang hingga kejenjang pernikahan nanti dengan keputusan mereka mengakhiri jalanan cinta membuat para penggemar kecewa namun setelah sekian lama Lesti menjalani hari tanpa didampingi oleh seorang kekasih kabar gembira pun datang pada Lesti dan juga kepada para fan nya Lesti yang selama ini berharap agar mendapatkan pengganti Rizky yang jauh lebih baik dari Rizky dia adalah hari peserta Liga download Indonesia 2020 dan pada video kali ini kita akan berdiskusi sharing dan akan membahas iaitu tentang fakta hubungan antara Lesti Kejora dengan Rizky The Academy yang menjadi yang akan menjadi pembelajaran kepada hari agar hari bisa membuat Lesti jauh lebih bahagia dari sebelumnya fakta yang pertama Rizky sempat mengungkapkan keinginan hatinya untuk terus bersama selamanya dengan Lesti setiap pasangan tentunya ingin berlanjut terus tanpa terhenti seperti itu pula harapan Rizky pada saat awal menjalani hubungan bersama Lesti Rizky sempat mengungkapkan bahwa ia ingin bersama dengan Lesti selamanya namun harapan tinggal harapan karena takdir berkata lain fakta yang kedua Rizky dan Lesti mempunyai panggilan kesayangan seperti pasangan pada umumnya pelantun lagu Kembalikan Padaku ini pernah menuturkan bahwa keduanya memiliki panggilan kesayangan panggilan kesayangan Rizky untuk Lesti adalah Didi Mbiw sedangkan panggilan kesayangan untuk Rizky adalah A.A.I.G fakta yang ketiga Rizky sering teleponan untuk belajar cengkok dengan Lesti dalam sebuah wawancara Rizky sempat mengungkapkan kebiasaannya tersebut ia mengatakan bahwa Rizky sering menelpon untuk melepaskan rasa rindu dan juga sambil belajar cengkok dengan Lesti suaraku kan pas-pasan maka saya meminta untuk diajarin sama Didi Lesti kata Rizky fakta yang keempat jelinan cinta Rizky dan Lesti sempat break dua bulan sebelum benar-benar kandas ternyata Lesti dan Rizky sempat break dua bulan kabar ini didapatkan melalui salah satu sahabat dari pasangan tersebut yakni Ical Ical sempat mendapatkan kabar burung tersebut dari teman juga namun ketika ada kesempatan Ical melakukan konfirmasi langsung kepada Lesti saat sedang on air fakta yang kelima tak ada pihak ketiga sebelum terhembus rumor bahwa keduanya putus karena hadirnya orang ketiga kembaran dari pendandut dari roh ini angkat bicara menurut Rizky kalau untuk orang ketiga enggak ada sih kata Rizky keputusan untuk mengakhiri tisah cinta tersebut berdasarkan kesepakatan bersama agar dapat memperbaiki diri masing-masing fakta yang keenam Lesti menapi kabar tak dapat restu dari orang tuanya sempat terhembus kabar bahwa keduanya hubungan antara Lesti dan Hari kandas diakibatkan terkendala restu dari orang tua Lesti namun akhirnya hal ini pun ditapik oleh Lesti penyanyi yang akrab dipanggil dengan nama Dedek ini angkat bicara bapak itu ikut kata Dedek aja kalau Dedek pilih ini ya bapak ikut aja yang penting bagi bapak orangnya baik ucap Lesti itulah fakta tentang hubungan Rizky dan Lesti sebelum mereka putus beberapa bulan yang lalu dan ini menjadi pembelajaran buat hari agar bisa membahagiakan Lesti jika mereka berjodoh nanti itu saja informasinya yang bisa saya berikan kepada kalian semua jika ada kesalahan saya minta maaf saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati